Intro Saudara Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI Firsdan Asis meresmikan pencetakan pertama Surat Suara Pemilu 2019 di Kota Makassar PT Adi Perkasa Makassar akan mencetak 78 juta surat suara Untuk 9 provinsi di wilayah Indonesia Tibur Pencetakan surat suara untuk 9 provinsi di wilayah Indonesia Timur Dicetak oleh PT Adi Perkasa Makassar Resmian dilakukan oleh Komisioner KPU Firsdan Asis Yang didampingi Bawaslu dan Ketua KPU Sulselmis Naata Dengan kick-off ini pencetakan 78 juta surat suara pemilu Resmi dimulai oleh PT Adi Perkasa Yang memenangkan tender pencetakan surat suara untuk 9 provinsi di wilayah Indonesia Timur Yakni Papua, Maluku, Maluku Utara, Kurontalo, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Utara, dan juga Barat Untuk memastikan kualitas dari surat suara Firsdan Asis juga mengecek langsung surat suara yang tercetak Dengan membuka sejumlah surat suara 20 Januari 2019 Mulai pukul 11 kurang lebih Kita mulai pencetakan perdana surat suara untuk pemilu 2019 Jadi akan dicetak di beberapa titik di Indonesia Pencetakan surat suara bukan di luar negeri, di dalam negeri Jumlah surat suara yang dicetak sebanyak 939 juta surat suara Dimulai hari ini dan nanti akan dilanjutkan pendistribusian ke seluruh daerah di Indonesia Diprioritaskan kepada daerah yang jauh seperti Papua dan seterusnya KPU memberikan tenggang waktu 60 hari pada pihak percetakan adi perkasa Untuk bisa menyelesaikan pencetakan dan pendistribusian surat suara ke 9 provinsi Paling lambat pada awal bulan Maret 2019 Bila Rustam Kompas di Simakasa Selalu di Selatan Bila Rustam Kompas di Simakasa